Jogjakarta menjadi tempat penyelenggaraan acara program edukasi seribu bidan dan intervensi stunting daerah istimewa Jogjakarta 2022 yang merupakan hasil kolaborasi Deksa Group, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Kepala BKKBN Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuano X yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan D.I.E. Ibu Pembayun Setia Ningas Kuti, Pimpinan Deksa Group, Bapak Ferry Sutikno, Presiden Direktur PT Deksa Medika, Bapak V. Heri Sutanto, Ketua Ikatan Bidan Indonesia D.I.E. Ibu Sutarti, dan Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Jogjakarta, Ibu Dia Rumekti Hadiati. Kepala BKKBN Dr. Hasto mengatakan, terjadinya stunting salah satunya karena kurangnya memperhatikan gizi seimbang, sehingga kurang mendapatkan protein dan mengakibatkan gagal tumbuh. Untuk itu, asik eksklusif menjadi penting. Dan terima kasih kalau Deksa memproduksi, katakanlah produk yang pro dengan produk lokal yang bersumber dari tanaman-tanaman lokal dan juga sumbernya dari ikan, bukan ikan lokal Pak ya. Itu kan ikan impor bukan Pak ya, itu di Kalipropo bisa hidup ya ikannya. Ya, di Kali-Kali di IJ ini bisa hidup, sehingga kuatan lokalnya lebih dari 80%. Ini luar biasa, kekuatan kanan ke desa ya. Karena Pak Presiden berharap, ya kuatan lokalnya harus maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Jogjakarta, Ibu Pembayun Setia Ningastuti, mewakili Gubernur DIY, juga mengapresiasi inisiatif Deksa Group dan BKKBN untuk menggelar program edukasi seribu bidang di daerah istimewa Jogjakarta sebagai wadah pembelajaran untuk menuangkan ide-ide cemerlang terkait pencegahan stunting. Presiden Direktur PT Deksa Medika, Bapak Fihari Sutanto, menyampaikan komitmen Deksa Group untuk berperan aktif mendukung percepatan penanganan stunting di Indonesia, salah satunya melalui program edukasi seribu bidang dan intervensi stunting ini. Herba Asimor, dikembangkan dari Biodiversitas Indonesia, memiliki TKDN yang sangat tinggi, yaitu 80%. Ini sejalan dengan misi dan program pemerintah untuk kemandirian farmasi nasional, program prioritas belanja produk dalam negeri, dan program bangga buatan Indonesia. Sementara itu, Ketua IBDIY Ibu Sutarti menegaskan bahwa bidang-bidang di DIY siap menyukseskan program edukasi seribu bidang melalui tindak lanjut intervensi ke-300 ibu hamil. Kami bidang-bidang di DIY siap di dalam mensukseskan program edukasi seribu bidang dalam penjagaan stunting. Hari ini baru seribu bidang yang dihadirkan, walaupun kita 1.850 membangun dan bahkan 369 tanah siap untuk akan selalu juga menyampaikan kepada teman-teman kami. Hal senada disampaikan Ibu Diyah Rumekti Hadiati, bahwa untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045, maka para ibu perlu memperhatikan status nutrisinya. Ya, tapi tetap bisa diusahakan lebih baik apabila nutrisi selama kehamilan itu banyak. Sehingga nutrisi selama kehamilan itu ya energi tentunya ya, tetapi energi yang berlebihan juga tidak banyak, harus cukup. Kemudian protein, vitamin, mineral, dan nutrisi khusus. Dalam acara tersebut, antar brand dan PT dalam Deksa Group bersinergi untuk berpartisipasi bersama-sama menurutkan angka stunting Indonesia, baik melalui edukasi bidang maupun pendirian bud. Chief Strategy Officer Teman Bumil Ibu Ruth Retno memberikan edukasi di hadapan seribu bidang dengan judul Paparang Teman Bumil dan Seribu Bidan Bersama Cegah Stunting. Saya kasih teman Bumil, kami akan senantiasa mengedepankan inovasi dengan melakukan pembantuan fitur yang pentingnya bermanfaat bagi informasi khususnya untuk ibu, termasuk untuk pembantuan anak. Dan pada kesempatan akhir hari ini, saya ingin mengajar rekan-rekan Bumil dan yang hadir di sini untuk kita dikolaborasi bersama dalam rangkaan kempen yang kita angkat, yaitu Seribu Bidan juga Stunting. Head of Marketing CHD Ibu Iren Bwisari, juga memberikan pemetaran yang berjudul Herba Asimor siap mendukung program stunting di Indonesia. Diberikan asing sehingga tujuan dari pemerintah untuk cegah stunting itu dapat tercapai. Nah, kalau ini juga tidak mungkin kami lakukan sendiri, tentunya dari praktisi medis seperti Ibu Bidang dan juga rumah sakit ya, lalu juga pemerintah itu juga membuat cegah stunting ini menjadi, apa namanya, kejadian. Diharapkan melalui acara ini, para bidang yang telah diedukasi dapat berbagi ilmunya dengan sejawat bidang-bidang lainnya di seluruh Indonesia, sehingga dampaknya dapat meluas ke seluruh pelosok Nusantara dan target prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024 dapat tercapai. Liputan Tim Corporate Communications Deksan TV dari Yogyakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.